Intro Pemirsa resmikan Pasar Johar Baru Semarang, Presiden Jokowi Dodo berharap Pasar Johar kembali berjaya dan menjadi pusat perputaran perekonomian serta jadi landmark kota Sumarang. Didampingi Menteri PUPR, Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota Sumarang, Presiden Jokowi Dodo tiba di Pasar Johar Baru Semarang pada Rabu sore. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut disambut antusias warga kota Sumarang, khususnya pedagang Pasar Johar. Sejumlah warga pun berebut untuk dapat bersuah foto dengan Presiden Jokowi. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi juga mengunjungi lapak-lapak pedagang dan melakukan dialog dengan para pedagang, bahkan memborong sejumlah dagangan pedagang. Usai berkeliling pasar, Presiden lantas meresmikan pembangunan kompleks Pasar Johar Baru yang terdiri dari Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, serta Pasar Kanjangan tersebut dengan ditandai penanda tanganan prasasti peresmian. Dalam sambutannya, Presiden berharap, Pasar Johar yang telah menelan biaya revitalisasi mencapai Rp269 miliar tersebut dapat kembali berjaya dan menjadi pusat jual beli masyarakat yang lebih nyaman dan tertib. Selain itu, Jokowi berharap Pasar Johar Baru dapat menjadi landmark kota Sumarang. Saya gembira hari ini dapat melihat langsung Pasar yang sudah selesai direvitalisasi, membuat lebih bersih, lebih rapi, juga lebih modern dan tertata, tentunya tanpa mengganggu pedang-pedang karena ini adalah pembangunan jaga budaya. Pasar Johar Utara dan Johar Tengah dibangun dengan biaya Rp146 miliar, sedangkan Pasar Johar Selatan dibangun dengan biaya Rp103 miliar. Dan untuk meningkatkan kapasitas tampung pedagang juga dibangun Pasar Kanjangan dengan biaya Rp20,3 miliar. Saya berharap Pasar yang sudah bagus ini, yang sudah rapi ini akan menjadi Pasar yang ramai mengembalikan kejayaan Pasar Johar masa lalu dan sebagai landmark kota Sumarang. Pasar Johar sendiri sebelumnya pada tahun 2015 terbakar hebat dan memaksa pedagang harus dipindahkan sementara. Setelah berhasil direvitalisasi, saat ini Pasar Johar sudah dapat ditempati kembali pedagang.